Pake cabai, pake lantang, berapa porsi ibu? Itu pernah paling banyak yang ngasih gif berapa? Minggu kemarin, sampai 9 jutaan Bar-bar kuih! Bar-bar kuih! Halo semuanya! Kembali lagi sama gue, MG Dahlenaf Ini kita lagi ngumpet-ngumpet ya, soalnya kita mau datengin salah satu penjual yang lagi viral di tiktok Jadi kakaknya itu udah nungguin gue, tapi gue belum bilang gue udah nyampe Ini kita lihat dulu ya, jadi Kadamara ini jualan sate Tapi tuh selalu sambil nge-live ya Dan live-nya ini luar biasa, followersnya udah hampir 1 juta Terus tiap yang nonton live itu ribuan orang Bahkan ini pagi-pagi aja, tadi jam 8 pagi gue pantengin yang nonton 5 ribu, 7 ribu ya? Oh my God! Halo kak, aku udah sampe nih Halo kak Magda Tapi kok gak nemu-nemu ya? Bingung! Dari tadi udah muter-muter gitu ya Aku gak jadi dateng deh kak, sorry ya Aku kasih gift aja gitu ya Ajar gue iseng banget sumpah Ini mukanya sedih banget, ah gue gak enak deh Ntar, 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 gift, gift, gift Apa nih? Oh, kita suruh tumpengan, collaboration rush Ezek, tumpengan Ezek, tumpengan Ya sedih, dianyok Ah gue gak tega deh, sekarang lagi nge-gift, nge-gift dulu Tadi gue udah kasih tumpengan 300 koin Gak jadi gitu Jangan sedih ya kak Ini ya, nanti aku gift lagi gitu ya Maaf ya Kacamata kacamata Mana kacamata? Mana sih kacamata? Oh ini sunglasses ya Sambil jalan ya Kita diem-diem aja Halo 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 Katanya udah ada yang nungguin aku dari jam 6 pagi ya Ya ampun Iya Aku janjinya jam 9 guys Ntar ya kak, ngambil bungkus ya Dikerjain Maaf ya aku kerjainnya Kecewa dia Kecewa aku nonton Iya mukanya langsung sedih Gitu Udah nungguin Udah nungguin ya Sapa dulu dong ke Youtube aku Halo Halo Ini yang namanya Kadamara ya Iya Yang lagi viral banget di tiktok Tadi yang nonton berapa? 9 ribu tadi 9 ribu Berapa tadi? Ayo berapa? Itu tiap hari yang nonton kayak gitu 9 ribu orang Kadang 16 ribu, kadang 5 ribu Oh Tapi aku liat-liat ya Memang kalo kalian ngeliat profilnya tiktoknya Kadamara ini Itu banyak banget sudah yang viral Followersnya hampir 1 juta Kurang lebih sama kita ya followersnya di tiktok ya Iya iya Aku baru main soalnya ya Iya kak aku juga baru main Terus viewersnya 20 juta Terus setiap live itu ada aja yang ngasih gift kayak aku tadi Itu pernah paling banyak yang ngasih gift berapa? Minggu kemarin Sampai 9 jutaan kemarin Tapi tetep jualan Tetep kak Mata pencarian Coba boleh dong kalo misalkan di live itu ada kata dan intonasi yang lengket banget itu gimana? Pake cabai Pake lantang Berapa porsi ibu? Nah tapi aku denger-denger disini porsinya ini nih Kayak gini ini berapa? Segini 5 ribu Isi 4 pake lantang Coba buatkan aku dan ini terkenal kakaknya ini tuh cepet banget ngelayanin ya Ini lagi sepi Lagi sepi Jadi ini jualan sate ya? Sate ayam Sate ayam kak Sate ayam ini jarang sih yang jualan sate ayam sebagai sarapan Biasanya sate ayam itu kan buat malem-malem ya? Iya betul Kenapa jualan sate ayam pagi-pagi? Biar unik aja beda dari yang lain Terus jualannya pindah-pindah kan? Jadinya penasaran orang jadinya Tapi kamu kan jualan live baru ya? Baru 4 bulan gak? 4 bulan tapi jualannya baru 4 bulan juga? Udah 5 tahun Udah 5 tahun Kamu dari awal jualan juga? Sama ibu sama bapak? Sama ibu sama bapak bertiga Dulu bikinnya bertiga juga Tusuknya Bikin semuanya bertiga dulu Sekarang? Sekarang udah ada karyawan Udah ada karyawan Alhamdulillah ya Karyawannya udah berapa sekarang? Udah berapa? Sepuluh ya Sepuluh Yang nususate sepuluh orang Seriusan? Iya Yang buat lontong yang buat? Buat lontong papa Aku yang malem-malem suka masukin lontong udah marah Masukin lontong bumbu papa Ini lama bikinnya sekejangan Buat ini? Satu hari berapa ini? Satu hari berapa hari ini apa? 25 kilo Sehari berapa tusuk? Sehari beda tempat juga Yang paling banyak tadi 7 ribu 7 ribu? Iya Sampai jam 11 siang Dari jam? Jam 6 pagi Sedampak apa sih Sejak kamu live tiktok viral ke penjualan gitu? Dampaknya luar biasa kak Gimana? Dari yang jauh-jauh rela kesini Terus juga om sini makin naik Biasanya disini 2 ribu Sekarang 3 ribu Oh Tapi memang berarti dari dulu udah rame dong? Iya Oh Talan Lila Ini udah terkenal ya dari orang-orang lokal sini ya berarti ya Tapi kok biasanya pindahnya kemana aja kesini? Kesini besok di mana ya? Mata Merah Jumat di Talan Kelapa Nah coba-coba kasih tau jatuh lah teman-teman Hari Senin Senin di Naska SMK 7 Tuh Selasa Selasa di Sekojo Sama di Perumahan PLN 2 tempat Rabu di Sewak Simpur Oke Kamis di Mata Merah Jumat di Talan Kelapa Sabtu di Bukit Minggu di Kambang Iwa Aduh parut banget capek ini bu Yaudah buatin aku ya Oke siap kakak dah Gituin ya Oke udah jadi ini yang porsi? 10.000 Oke kita makannya sama damara ya biar damaranya istirahat dulu Iya bener-bener Siapa yang bungkusin? Mama dulu bungkus Oke Jadi ini sate ayam ya Kalau 10.000 itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh satu susunya seribu Seribuan Oke 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 10.000 udah sama lontong ya? Hmm sama lontong Oke Baru-baru ku Terus makan Let's go Jadi tengahnya tuh ada kulitnya ya Dan selebihnya tuh pake dada ya kamu ya Teksturnya soalnya agak sering tapi yang bikin tetep basah tuh si kulitnya tadi ya Buah ya Hmm Enak 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 Di cabai tuh udah pake cabai Terus dia tuh kuncinya menurut gue di Bumbu Iya nih Bumbu kacangnya tuh bener-bener medok banget ya Medok Medok banget kacangnya banyak sekali Jadi bahkan tambahin kecap manis tadi banyak aja tuh rasa kacangnya nggak kalah Nggak kalah Kamu bisa lihat tekstur kacangnya juga nggak digiru sampai halus ya Masih ada tekstur kasarnya Warnanya juga Masih terang Nggak banyak campuran ya kamu ya? Enggak Cuma bumbu Kacang Iya Sama gula merah Hmm Terus itu ada sambalnya? Cabai hijau Cabai hijau ini buat sate? Iya Oh aku coba ya Oke Oh oke Ada cair ya Cair ya dia ya teksturnya Coba kita campur ya ini ada bumbu kacang, ada cabai, ada kecap, ada lontong Hehehe 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 Ayo jadi ini ya Tuh ada tim Gwen dulu Hehehe Hehehe Kita pakai sate disini ya dikipasin ya Hehehe Karena memang wajar lah ya guys ini daerah pasar ya Hehehe Oke lima Jadi beginilah keadaannya Nggak apa-apa yang penting makanannya enak Beginilah kenyataannya Hehehe Hmm Tapi ini kalau buka di deket rumah aku aku beli Bisa tiap hari sih Karena jujur aja aku personally Aku sendiri tuh nggak terlalu suka sate biasanya Karena rasnya muanis banget kan Kecapnya tuh banyak Banyak ya Ini tuh enggak Tadi seperti gue bilang sih Kacang gurih kacangnya itu malah Rasa natinya yang mendominasi Namun kan sekarang udah jadi konten creator juga ya Kok pernah nggak dapet hit, komen Terus jualannya dirasein atau gimana Kalau aku parah pak Gimana tuh Nah semua sate ini lah B2 lah Satenya kuahnya encer Kecapnya encer Apalagi pokoknya semua di komen Lontongnya sedikit tuh Seriusan? Segini loh kak lontong kita yang 5000 Dan juga kan kita pakai food grade juga itu Plastiknya ya Plastiknya udah HDPE juga Oke ya ampun temen-temen tiktok nih dikurangin Ayo julidnya beli dulu ngerasain baru komen gitu loh ya Aku suka banget sama bumbu kacangnya nih ya ampun Air minum mah Air minum Hmm Apa nih? Aku apa? Pure pake kacang tanah aja Atau ada campuran? Enggak Enggak Kacang tanah campur bumbu-bumbuan ya Enggak Kadang-kadang damara gak suka yang aneh-ane kan masukin Terus kamu gak pake menyedep juga? Enggak pake muda Oh Top Oke ini dia damara Iya Dipake ya Iya kak pasti dong Dipake Ini bannernya UMKM pilihan MGDL nafbar bar koi Nih namanya apa? Sate ayam kaget damara Temen-temen harus cobain semua kalo lagi ke Palembang Kita doain semoga damara bisa buka cabangnya secepatnya ya Balin Balin Jadi kalian harus banget wajib cobain Karena bumbu kacangnya itu loh yang gue suka banget Jadi sampe satu aja video gue kali ini Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Dan cek instagram gue MGDL naf untuk rekomendasi kuliner lainnya Sampai ketemu di vlog selanjutnya Byeee